Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi my beauty princess Welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Sesuai dengan judulnya, aku tuh mau nge-review Salah satu lip cream lagi Yang drugstore, yang kemarin-kemarin Atau gak tahun lalu itu Sempet banget booming, tapi aku baru Beli produknya itu baru-baru ini Gitu kan, itu juga bukan beli lagi, aku dikasih Hahaha Jadi Aku tuh cuman pake Pelembab doang, pelembabnya juga Kayak sunscreen Sunscreen Yang kayak gini, yang SPFnya 90 PA++ Pokoknya yang dari Disar Beauty Skincare Yang dari sini, nanti juga Akan aku review, jadi tonton terus Atau gak pantengin Terus youtube channelnya Akio Gitu kan ya, jadi tanpa Bahasa-bahasa lagi, siapa tau kalian Penasaran kan sama produknya itu apa sih Gitu kan, jadi kita langsung Aja liat produknya itu dari dekat Dan ini dia produknya Nah, jadi Bentar ya, bentar-bentar Bentar-bentar Heboh-heboh Nah, jadi ini dia produknya Ini tuh dari Seas to Seas Yang Lip Cream Warnanya nude-nude kayak gitu Yang Coral Desti 03 Tuh Tuh kayak gini Dari dekatnya Di belakangnya juga ada Kayak penjelasan-penjelasannya Kayak gitu Tuh Kayak gini Terus juga Aplikatornya Sama-sama aja sih Sama Apa namanya Yang lainnya Bentar ya Bentar ya Dibuka dulu Ini dia Aplikatornya Sama-sama aja Terus dia itu Warnanya itu Agak kayak Keping-ping Orang Kayak gitu Jadi kalau misalnya Kalian penasaran Langsung aja Pantengin terus Video aku Oke Ta-da Nah, kalian udah liat kan Dari dekatnya itu Kayak gimana Nah, sekarang Aku mau nge-swatch Gitu kan Si lip creamnya ini Di tangan aku Tuh Aplikatornya sama-sama aja Kayak lip cream-lip cream Pada umumnya Nah Dia tuh warnanya itu Agak ke pink-pink Orange Kayak gitu Tapi lebih ke pink-pink Kayak gitu Lucu banget Pokoknya Packagingannya juga Lucu Liat bibirnya tuh Kayak tebel banget Terus Wanginya itu Kayak wangi Cewek-cewek Girly Gitu Kalau misalnya Dikategorikan Untuk wanita Gitu kan Kayak wanita-wanita Ceweknya tuh Kayak girly Kayak gitu Wanginya tuh Kayak fresh Kayak ada Sentuhan Buah-buahan Mungkin Atau bunga Pokoknya enak banget Wanginya itu Enak Kayak gitu Nah Karena aku cuman Apa namanya Cuman punya Satu Varian warna Dari sis-sis aja Kayak Gak Lengkap gitu Gitu kan Dengan Dengan Kalau enggak Aku punya Full Variannya Tapi karena Aku cuma Punya Satu aja Jadi Aku mau Kayak nge-battle Gitu Dari Produk Moko-moko Ini tuh Kayak Satu jenis Gitu Produknya Dan Sekarang Lagi Azan Dulu Jadi Kita Break Dulu Oke Break Azan Dulu Oke Oke Nah Jadi Kita lanjut Lagi Perbincangan Kita Gitu Kan Ini tuh Aku kan Udah nge-swatch Nih yang Sis Sekarang Aku mau ngebandingin Sama Moko-moko Yang Dreamy Nude Pink Yang Dreamy Nude Pink Karena Menurut aku Warnanya tuh Kayak Hampir sama Kayak Gitu Terus Juga Dia tuh Kemasannya tuh Kayak Sama Bacuy Kayak Sama Persis Gitu Tuh Kayak Sasetan Kayak Gitu Cuman Emang Dari Apa Namanya Yang beda Itu Emang Si Gambar Kemasannya Doang Cuman Dari Bentuknya Sama 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 Aja Dan Mereka Juga Isinya tuh Kayak Cuman Dikit Aja Cuman Segini Doang Kayak Gitu Tuh Lucu Lucu Kan Tapi Menurut kalian Kalian Suka Yang mana Yang Sis To Sis Atau Yang Moko Moko Tapi Dilihat Dari Isinya Gitu Kan Kalau Yang Sis To Sis Itu Isinya Cuman 2 Milli Nah Sedangkan Yang Moko Moko Itu Isinya 2 Setengah Milli Which Is Moko Moko Itu Lebih Banyak Daripada Sis To Sis Ternyata Kan Cuman Beda 5 Milli Doang Gitu Kan Tapi Harganya Itu Hampir Sama Kisaran Di 25 Ribuan Kayak Gitu Dan Mereka Itu Ada Di Indomaret Atau Alfamart Kayak Gitu Pokoknya Nah Sekarang Aku Mau Ngeswatch Yang Moko Moko Biar Kalian Tahu Gitu Kan Si Juga Udah Nge-review Moko Moko Ini Dan Aku Punya Tiga Shade Warnanya Jadi Langsung Aja Cek Di Youtube Channel Aku Oke Jangan Males Anda Cari-cari Aja Videonya Di Youtube Channel Aku Gitu Kan Nih Tuh Warnanya Hampir Sama Cuman Ini Kayak Keping Orenan Ini Kayak Keping Keping Coklat Ungu Dikit Kayak Gitu Loh Tuh Perbedaannya Yang Sis To Sis Ini Udah Agak Kering Dan Ini Yang Moko Moko Dan Kalau Misalnya Kalian Lihat Yang Sis To Sis Itu Warnanya Agak Sheer Gak Terlalu Pigmented Tapi Gak Pigmented Karena Di Tengah Tengah Warnanya Masih Sheer Tapi Yang Lain Warnanya Agak Lumayan Pigmented Tapi Kalau Misalnya Moko Moko Sekali Oles Warnanya Udah Pigmented Udah Kayak Kelihatan Langsung Juga Di Tengah Tengah Yang Sis Emang Dilihat Juga Kan Kalau Misalnya Di Sis Ini Yang Tengah Tengah Itu Emang Agak Kurang Kelihatan Gitu Jadi Kayak Sheer Gitu Gak Menutupi Semuanya Gitu Kan Tapi Kalau Yang Moko Moko Ini Itu Kayak Udah Full Banget Gitu Kan Udah Kayak Bener Pigmented Keluar Banget Kayak Nah Sekarang Aku Mau Pakai Yang Moko Moko Dulu Di Full Bibir Aku Dan Aku Juga Mau Pakai Dijadiin Blush On Dan Eyeshadow Kayak Gitu Karena Aku Cuman Pakai Sunscreen Doang Gitu Kan Gak Pakai Lain Lain Powder Yang Gitu 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 Jadi Kalian Bisa Lihat Gimana Kalau Misalnya Kalian Lagi Males Dandan Lagi Males Makeup Atau Kalian Ingin Keluar Rumah Cuman Bentaran Doang Dan Kalian Gak Mau Makeup Dempul Banget Jadi Kalian Cuman Pakai Lipstick Atau Nggak Lip Cream Yang Kalian Punya Bisa Dijadiin Blush On Atau Eyeshadow Nah Sekarang Aku Mau Ngecek Dulu Kan Ada Beberapa Lipstick Yang Aku Review Juga Dia Tuh Gak Cocok Untuk Dijadiin Blush On Dijadiin Eyeshadow Nah Aku Pakai Langsung Full Lips Aja Itu Enak Banget Diblend Ya Tapi Kalau Misalnya Untuk Masalah Wangi Aku Lebih Suka Wanginya Itu Sis To Sis Karena Wanginya Itu Kayak Nyenget Banget Dan Emang Wanginya Enak Menurut Aku Cuman Kalau Teman-teman Yang Kurang Suka Wangi Menyenget Kayaknya Kurang Suka Sis Sis To Sis Karena Sis Itu Wanginya Nyenget Tuh Dan Aku Mau Pakai Blush On Itu Sebelah Aja Jadi Kalau Misalnya Sebelah Ini Yang Moko Moko Dan Sebelah Ini Yang Sis Tapi Untuk Bibir Aku Pakai Full Lips Aja Gitu Kan Ini Aku Nggak Celupin Lagi Aku Langsung Templokin Lagi Ke Pipi Aku Terus Mau Aku Blend Aja Langsung Pakai Tangan Pakai Jari Aja Sih Tuh Pakai Satu Jari Aja Mau Aku Blend Tuh Kalian Misa Lihat Kan Kalau Misalnya Dihitung Blend Enak Banget Di Blend Warna Itu Lucu Jadi Kayak Warna Pink 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 Kayak Keungguan Gitu Ini Yang Sebelum Pakai Dan Ini Yang Sesudah Pakai Warnanya Bagus Dan Enak Juga Di Blend Terus Kita Jadikan Eyeshadow Gitu Aku Mau Ambil Langsung Aja Di Gagang Dikit Aja Segini Bagus Bagus Juga Dijadiin Eyeshadow Gimana Menurut Kalian Ini dia Kalau misalnya Di bibirnya Kalian 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 Juga Bisa Lihatkan Dia Pigmented Gitu Padahal Aku Cuman Ngolesin Yang Bawahnya Aja Tapi Aku Tap Tap In Kayak Gitu Ke Atas Dia Kayak Ngasih Warna Di Atas Dan Dia Pigmented Juga Jadi Nggak Ada Kayak Yang Bolong Kayak Gitu Jadi Semuanya Warnanya Rata Di Bibir Aku Dan Diblend Nya Juga Enak Wanginya Juga Lumayan Enak Terus Kalau Misalnya Untuk Dijadiin Blush On Ternyata Produk Ini Enak Banyak Dijadiin Blush On Karena Ngeblend Nya Juga Enak Langsung Diblend Langsung Terus Juga Dijadiin Eyeshadow Juga Enak Juga Karena Itu Kuncinya Itu Diblend Gitu Dia Mudah Banget Ngeblend Mudah Banget Diblend Padahal Cuma Pake Tangan Doang Apalagi Kalau Misalnya Mata Itu Kan Sensitif Gitu Kan Kalau Misalnya Digosrek Terlalu Kenceng Kan Nggak Enak Jadi Pelan Pelan Aja Dia Udah Ngeblend Lihat Dan Bagus Juga Warnanya Jadi Dijadiin Lip Cream Atau Nggak Emang Untuk Lipstick Kayak Gitu Dia Cukup Pigmented Pokoknya Tapi Kalau Misalnya Apakah Dia Waterproof Atau Tahan Lama Kayak Gini 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 Gitu Kan Yang Aku Rasain Dia Nggak Tahan Lama Pokoknya Aduh Sampai Kegigit Lidahnya Nggak Tahan Lama Kayak Gitu Jadi Kalau Misalnya Kalian Makan Bar Bar Juga Pasti Kapus Dan Kalau Misalnya Di Moko Moko Ini Dia Nggak Ada Klaiman Kayak Apa Namanya Tuh Pokoknya Kan Klaiman Di Belakangnya Itu Dia Bilang Lip Cream Yang Mudah Diratakan Tanpa Pecah Memberikan Hasil Silky Soft Matte Pada Bibir Iya Sih Yang Nggak Pecah Pecah Juga Ya Bibir Aku Kayak Keliatannya Mulus Mulus Aja Gitu Dan Dia Juga Emang Hasilnya Matte Tapi Coba Kita Apakah Dia Water Transfer Atau Nggak Tuh Dia Agak Transfer Dikit Kayak Gitu Transfer Jadi Makanya Dia Emang Hasilnya Matte Tapi Dia Nggak Buat Bibir Aku Kering Juga Selama Aku Pakai Karena Dia Lipstick Atau Nggak Lip Krim Yang Nggak Tahan Lama Kayak Gitu Tapi Aku Wajar-wajar Aja Lip Krim Yang Tahan Lama Jadi Cepet Abis Gitu Karena Ya Kalau Teman-teman Pencinta Lipstick Lipstick Banyak Dan Susah Di Habisin Jadi Kalau Misalnya Lipstick Cepet Abis Senang Aja Selalu Di Touch Up Di Retouch Kayak Gini Pokoknya Bentukannya Ingat Ini Moko Moko Jadi Mau Aku Hapus Dulu Ini Cuman Aku Hapus Pake Tisu Basah Tisu Basah Tisu Tisu Basah Aja Udah Langsung Hapus Tuh Langsung Hapus Jadi Kita Lanjut Ke Sistus Kita Juga Langsung Pake Full Lips Aja Ya 2 1 2 1 nah ini ya sis to sis, seperti yang aku bilang dia tuh warnanya agak ke oran-oran kayak gitu kan ntar ya, diatur dulu pencahayaannya tapi dia tuh warnanya tuh kayak untuk kesehari-hari gitu apa sih, maksudnya warnanya tuh untuk sehari-sehari juga tuh bagus gitu karena warna-warna yang kayak gini tuh warna-warna aman untuk kalian pergi ke kampus atau nggak pergi ke mana gitu pergi main karena yang aku lihat sih kalau misalnya dari swatch ini juga yang paling bold itu yang warnanya tuh agak keunguan kan si moko-moko nah dia tuh agak ke peach kayak gitu kayak ke oran-orenan jadi ini tuh warnanya aman banget buat temen-temen kayak mau pergi-pergian dan kayak hasil makeupnya itu kayak nggak mau centrong banget gitu kan ini bagus banget sih untuk makeup yang natural karena dilihat juga dia tuh nggak terlalu pigmented banget gitu pigmented karena warnanya itu keluar tapi nggak se-pigmented moko-moko dan nggak se-tebel moko-moko gitu sih warnanya jadi dia tuh agak lebih sheer juga terus juga kayak ngeliatnya itu bibir kita tuh kayak bagus aja gitu natural banget deh pokoknya ini definisi natural gitu kan nah jadi aku mau pakein dia jadi blush on juga kayaknya lucu ya dia jadiin tam lain dulu seperti biasa aku juga mau ngeblendnya tuh langsung pake tangan aja oh dia juga enak banget cuy di blendnya dan hasilnya tuh bukan hasilnya sih pas di blend tuh kayak lembut gitu nggak kayak penuh dengan perjuangan gitu ngeblend tuh kayak langsung diusuk-usuk gitu ternyata kalo di gini-gini juga dia udah bagus kayaknya kebanyakan deh makanya tapi nggak apa-apa ayo kita blend kuncinya itu semua ada di blend ya aku ngeblendnya nggak bener lagi keluar-keluar garis liat jadi kita tambahkan warna warna lagi matahari coba ya kayak makeup glowing gitu kan kalo misalnya kena matahari cuman ini kan kena cahaya lampu lampu taman apaan sih kayak gitu loh tapi nanti aku akan kasih liat hasilnya ke kalian kalo misalnya kena matahari oke dan kok ternyata sis to sis ini cepet banget keringnya daripada moko-moko ya dia aja udah kering lagi nih tapi sedikit lengket sih daripada moko-moko moko-moko mah nggak ada lengket sama sekali tapi ini kayak kerasanya tuh ringan tapi kalo misalnya di kayak kerasa pake lipstick tapi kalo misalnya nggak kayak gitu biasa aja ini enak banget dipakenya dan aku mau pake ini di mata aku colek dikit aja tuh kurang deng nih gimana menurut kalian mana yang bagus antara moko-moko dan sis to sis untuk dijadikan blush eh blush apa ini namanya dijadikan eyeshadow sebenernya eyeshadow-nya bagus cuman emang warnanya aja agak lumayan mirip tapi nggak nggak mirip gitu kalo misalnya ini kan lebih ke oran kalo misalnya ini lebih ke ungu nah sekarang aku mau kasih liat ke kalian atau nggak ke temen-temen semua kalo misalnya di cahaya matahari langsung gitu kan oke nah ini dia temen-temen kalo misalnya kena cahaya matahari langsung ini yang sis to sis dia tuh keliatan banget kalo misalnya orang kayak gitu ini eyeshadow-nya ini tuh aku nggak semuanya tuh nggak disetting pake powder kayak gitu nggak jadi bener-bener kayak cuma pake pelembab doang makanya kayak berkilau-berkilau kayak gitu kayak glowing ala-ala nah ini blush on dan eyeshadow untuk sis to sis dan yang satu lagi ini tuh blush on dan eyeshadow dari moko-moko menurut kalian kayak gimana nah itu dia tadi kalo misalnya kalian liat yang aku tuh pake cahaya matahari langsung aku juga lupa kalo misalnya aku mau ngebacain keleman di belakangnya itu kayak gimana lip color sahabat terbaik wanita dengan tekstur selembut kapas dan warna yang kuat melekat di bibir dengan sempurna dan memberikan warna yang sempurna dalam sekali aplikasi dapat digunakan juga sebagai perona pipi oh iya dia juga ada kelemannya sebagai perona pipi gitu cuman kalo misalnya dari moko-moko sih nggak ada jadi beda-beda moko-moko itu cuman untuk lip cream aja gitu kan tapi aku iseng aja dipake di blush dan eyeshadow dan kalo misalnya dari keleman yang dibungkusnya ini dia itu kan bilang lembut gitu kan lembutnya itu seperti kapas nggak juga sih nggak seleba gitu cuman emang lembut aja gitu kan terus memberikan warna yang sempurna dalam sekali aplikasi iya sih warnanya bagus tapi nggak sesempurna itu gitu tapi bagus sih cuman kalo misalnya kalian ingin kayak natural sih sekali aplikasi aja itu udah cukup cuman kalo misalnya kalian agak ingin bold gitu kan kalian aplikasiin aja beberapa kali kayak gitu sampe bener-bener kalian tuh ingin mendapatkan warna yang kalian inginkan kayak itu terus juga kan dia juga jadi perona pipi emang sih dia juga blendable banget enak banget kalo dipake di pipi dan di mata kayak gitu deh jadi kesimpulannya kalo misalnya temen-temen ingin kayak emang suka makeup-makeupnya kayak natural kayak gitu-gitu aku saranin kalian belinya yang sis-to-sis karena sis-to-sis ini kalian bisa liat tuh warnanya tuh natural banget gitu kan ini sih definisi natural kayak gitu dan si warnanya itu nggak terlalu pigmented banget jadi kayak masih bagus-bagus aja gitu tuh dan dia tuh agak ke oran-oranan kayak gitu jadi bagus-bagus aja temen-temen yang warna kulitnya tuh sama kayak aku warnanya terus juga kalo misalnya kalian iseng-iseng dijadiin blush on atau eyeshadow dia juga enak banget dijadiin blush on dan eyeshadow kayak gitu terus apalagi ya tapi buat temen-temen yang nggak suka wangi yang menyengat dan wanginya tuh yang harum banget kayaknya ini kurang deh karena dia tuh wanginya menyengat jadi sekali kalian udah buka aplikatornya sekali buka bungkusnya wanginya tuh langsung menyengat dan di bibir juga masih ada wanginya kalo misalnya kalian ala-ala kayak aku kayak penasaran aja gitu pengen nyium aja gitu kayak bibir kalian seketika menjadi wangi gitu kan nah kalo misalnya kalian ingin yang bold ingin kayak yang makeupnya tuh kayak iya apaan sih nggak mau ah no makeup-makeup look kalo misalnya makeup nggak keliatan makeup ngapain makeupan kayak gitu jadi kan aku aku saranin kalian kalian langsung aja beli yang moko-moko karena moko-moko ini lebih bold daripada si sis to sis kayak gitu dan kalo misalnya kalian ingin liat reviewannya lebih lengkap lagi dan seluruh warnanya kalian cari aja di youtube channel aku karena aku udah nge-review kayak gitu untuk moko-moko ini jadi sekian aja sih reviewan aku dan battle-battle antara kedua produk ini sis to sis dan moko-moko semoga informasinya tuh bermanfaat buat temen-temen kayak gitu yang mau beli atau nggak yang udah beli kayak gitu kan pengen liat review-reviewannya aja semoga bermanfaat video aku oke jadi sampai jumpa di next video aku assalamualaikum